Halo Halo guys apa kabar saat ini saya ada di Toys Kingdom Ganderia City di sini saya melihat ada Japan Origins baru restock gua tapi saya tidak menarik tertarik lagi gitu saya pengen lihat yang ini guys saya akhirnya menemukan juga Honda T360 nya wah lumayan dan ini cukup mengejutkan dan juga nih restocknya bayangkan langsung ditaruh aja jebret gitu ya ada sekitar berapa itu sekitar 2 berapa ya 9 ya 9 kotak ya 9 atau 12 gitu ini masih utuh belum ada nyerok dan saya memang lagi ngincert T360 nya tapi kali ini saya enggak akan serok semuanya saya akan berbagi buat teman-teman yang mencari juga jadi teman-teman kemarin sudah saya infoin ya di tab komunitas yang bertanya ini lokasinya dimana saya udah infoin bahwa ini ada di Toys Kingdom Ganderia City guys harganya dan kalau kita lihat di sana Hot Wheels nya jelek-jelek nggak usah ditengok sana kita kesini aja konsennya ini harganya sekitar eh teksnya Rp55.000 ya guys per piece ya oke dan kemarin di online nih sudah nongol nih guys di online nongolnya wah gila-gilaan harganya dua kali lipat dari harga gantungan oke ini ya sekarang saya pengen tahu dalam satu kotak isi ada berapa ini ini ada juga Toyota FJ nya Toyota FJ ada dua kemudian ada itu Datsun 240 ya ini Datsun 240 kemudian di sini ada Mazda aduh maaf jatuh ini Datsun kemudian lagi kemudian di sini ada Mazda lagi yeeh ini R35 nya guys loh ada R35 yang merah terus ada apa lagi nih guys agak susah yang keluarinya ya saya takut sobek aja gitu kotaknya nih kita balik aja kita balik aja nah itu dia di bawah masih ada Honda T360 lagi nih guys oh ada dua D360 eh ada tiga ya ada dia sudah nongol satu kan tadi Mazda nya ada dua R35 nya kemudian ada Datsun 240 T360 ada dua dong kemudian nih FJ nya ada dua ininya juga ada tiga dalam satu kotak ada dua belas nih guys saya nggak tahu apakah ini emang random atau enggak ya guys karena kalau mau penasaran kita harus bongkar satu dos lagi nih ininya ada tiga nih berarti nggak terlalu rar-rar amat ya kalau ini ada tiga ya R35 nya ada satu itu atau kamu yang sudah di acak kali ya Nah itu kita lihat nih ini sekarang kita bongkar dos satunya lagi ya oke nah disini R35 nya ada dua nih guys wah apakah di acak ya ini adalah oke ini Mazda lagi kemudian di sini ada oke Mazda nya dua terus kemudian ada wow Mazda lagi ini ini ada FJ nya oke banyaknya dari Mazda nya lah lah mau kita bongkar semuanya nih kurang kerjaan banget ya kayaknya oke ini aja ya isinya ya saya nggak mau penasaran lagi repot nih bongkar-bongkarnya ya yang jelas nanti akan saya bikin vlog ngedobrak T360 nya sia Hai guys buat yang penasaran kemarin saya beli apa saya beli cuman dua item ini ya dua seri ini yang saya minatin dari Japan series matchbox Japan ada 6 series ada 6 series sebelumnya yang di rilis di saat ini ya cuman saya berminatnya cuma dua ini aja ada Nissan GT-R R35 dan Honda T360 waktu itu di online sudah nongol nih di Tokopedia ada dan yang cepat hilang adalah dua item ini guys harganya lumayan kalau kita beli waktu itu lumayan sekarang saya bisa nemu juga di gantungan tapi sebelumnya saya emang beli online dan ini juga dapat harganya juga murah ini guys terifres lagi ya saya pernah dobrak yang ini saya lupa apakah saya di video vlog atau di short ya saya sudah beli guys yang R35 ini jadi ini tuh buat teman-teman yang penasaran seperti apa R35 nya seperti ini guys R35 nya Oh wajib serok ya Hai detailnya cakep-cakep detailnya Hai enggak ada tampu Hai lekuk-lekuknya sih keren ya Hai dan ini banyak plastik yang ininya emang bisa dibuka ya pintunya ya kalau seri seri ini pintunya dibuka nih guys yuk nih bodohnya dibuka yang jelas lebih cakep daripada yang punya hotel ya R35 nya cakep lampunya kemika ya lampunya ya di taruh ini ini buat yang penasaran untuk R35 nya nanti bisa dilihat di short saya akan saya kasih linknya di atas sini ya jadi menarik ini R35 nya nah sekarang saatnya kita lihat yang Honda T360 1962 1962 Honda T360 nih guys tapi bisa dibuka dia juga pernah nongol di Hot Wheels kolektor juga udah nongol nih guys seri ini ya dan harganya juga cukup lumayan kalau saya ini ya saya lihat ya di seri Hot Wheels apa sorry sorry di seri matchbox kolektor sudah nongol dengan harganya cukup lumayan Oke tambah berlama-lama langsung aja kita dobrak seperti apa sih item ini 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 sayangnya ya harus di sobek kayak gini ya jeleknya nanti kita tutup jadi gak rapi ya enggak kayak Tomika Tomika mudah-mudahan diselit dipin gini jadi masih bisa rapi ini enggak jadi kalau di klat gini rasanya gimana gitu nyimpennya juga kayak enggak cakep Oke kita lihat ya ngelawan nih nggak mau keluar dia di plastikin plastik kertas minyak kayaknya nah ini dia guys wuuh secakep apa sih orang-orang pada ngeburu ini ini di online langsung dibabat abis saya enggak kebagian dan harganya masih cukup tinggi ya makanya Hai kalau masuk yakin masuk toko kita bersabar aja ya Hai biar kita dapat harga yang tidak terlalu tinggi Oke nih kalau kita lihat di depan detailnya seperti ini guys Hai lampunya cuman dikasih cat doang bukan-bukan Mika lampunya ya Mika kalau kita dari sampai seperti ini Hai kap kosong belakangnya ada loh ada tulisan Honda ada detail lampu juga Hah yang jelas ini adalah banyak plastik Hai di situ 1963 Honda T360 tadi kok 1962 ya di sini saya baca ya sorry di kotaknya loh nih sini 1963 di kotaknya kita lihat di kotaknya 1962 guys wah nggak konsisten nih namanya waduh gimana ini mesbok nih error kali ya ini 1963 tuh lihat tuh ini 1962 guys gimana ceritanya nih hehehe uh salah penamaan kali ya dia waduh gimana ini mesoknya Oke kita lihat sekarang dalamnya seperti apa kita buka di cupnya ya Hai wuuh ada ban wuuh berarti penganut mesin dibawah nih bawah jok nih depan ada ban saya harap nih guys Hai bukan ini ya Hai bapak bukan mesin ya di depannya pan gan mesin Hai eh ini detailnya seperti ini ini ya ya setirnya setir kanan setir kanan setir kanan ya di seti kanan Hai yang agak Hai ininya Wow cakep lembut lampunya atau misalnya enggak langsung masih ketinggalan di situ ya kacet Hai waduh ini bukanya kok agak eh jadi saya kegedean iya nggak bisa ditahan waduh nggak bisa ditahan nih oke bisa ditahan akhirnya itu ada tulisan apa itu kode-kode aja ya angka-angka doang ya oke ya demikian guys ini item yang sudah saya beli dari seri seri matchbox japan series ini set yang pertama kali nongol dalam seri kotakannya seperti tomica model-model kotakan gini dan entah ini akan nongol seri apalagi belum ada bocoran yang jelas ini seri pertama yang saya wajib saya punyai pokoknya ya saya punya R35 nya 3 dan T360 nya punya 2 yang satu sudah saya doblak yang agak mencewakan nih berarti namanya doang nih di sini tertulis 1962 di mobilnya tulisnya 1963 agak tidak konsisten ya waduh kurang teliti nih berarti quality control nya juga error kah atau gimana saya kurang paham tapi yang jelas cakep nih seri ini memang wajib koleksi T360 nya dan R35 nya oke guys buat yang masih penasaran beberapa toko kemarin saya lihat dia sudah masuk nih guys yang ini seri ini sudah masuk di matahari ada juga di Toys Kingdom ada juga di Metro kemarin saya ke Gancit Toys Kingdom nya restock banyak banget tuh kalian lihat di video sebelumnya kalian lihat ini ada sekitar berapa tuh sekitar 12 dus kali ya 12 dus terus kemudian di Metro Metro Gancit itu ada 3 ada 3 dus dan di Metro Pondo Indah itu ada 2 jadi kalau kalian ingin berburu silahkan samberin toko-toko yang terdekat dari lokasimu siapa tau kalian bisa nemu juga dengan harga yang gantungan guys harga gantungan kan lumayan ya tidak memberatkan kantong pokoknya ya oke gitu aja videonya terima kasih sudah nonton jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih bye bye